Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my youtube channel Aku gak tau lagi mau mengucapkan video pertama aku dengan bahasa yang seperti apa selain seperti itu Mohon maaf banget banyak video-video yang terbengkalai dan aku baru mulai aktif lagi di youtube ini sekarang Dan juga jangan lupa kalian follow instagram aku via Auli Dan kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Airtos yaitu Pink Perfect Airtos Ini adalah produk terbarunya Airtos yang baru aku cobain Kalau kalian mau beli produk Airtos yang asli, kalian bisa ke instagram Airtos At Airtos underscore beautycare dan juga di Shopee-nya Untuk di Shopee banyak banget diskonnya, kalian bisa lihat dan cek di Shopee-nya Airtos Oke kali ini aku langsung aja kita ke produk Pink Perfect Airtos Pink Perfect Cushion ini Cushion ini hampir sama kayak EE Whitening Cushion Dan sekarang aku mau buka dan aku mau review sekalian unboxing di video Aku mau review produk terbarunya Airtos yang baru banget aku cobain yaitu Pink Perfect Airtos Airtos, Whitening Cushionnya Airtos Disini ada Shading dan juga Highlight juga ada Cushionnya juga Ada Cushionnya juga Dan aku penasaran banget nih packagingnya kayak apa Karena aku kirain dia dua yang berbeda ternyata dia jadi satu Jadi 3 in 1 gitu Berbeda banget sama EE Whitening Cushion yang ini yang kita pernah pakai Dan aku pernah review videonya, kalian bisa cek di youtube channel aku Kayak apa, apakah ada perubahan nih dari segi desain dan lain-lain Kita langsung aja kita cobain di video kali ini Buka aja dulu secara seperti ini gitu Belakangnya itu disini ada kayak Kayak batuk Disini ada Airtos Pink Perfect Whitening Cushion ini Merupakan 3 in 1 produk dengan kombinasi Cushion, Shading, dan Highlight Dalam satu kemasan Air Cushion mengandung bahan aktif untuk melembabkan kulit Menyamarkan noda hitam dan melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari Sama sih, seperti Airtos EE Whitening Air Cushion ini sama Cuman beda disini ada shading dan highlightnya Shading berguna untuk menyamarkan dan mengoreksi bagian wajah tertentu Highlight berguna untuk menonjolkan bagian tertentu pada wajah Agar terlihat makin mempersona atau makin glowing-glowing manja Dan disini ada kayak cara penggunaannya Kayak tekan dengan kayak sama seperti kita menggunakan cushion pada umumnya Dan disini ada komposisi cushionnya Disini ada POMRI-nya Jadi kalian kalau misalkan beli ini Kalau misalkan kalian membeli suatu produk Carilah yang jelas dari sini nih Ada POM NA-nya juga Terus ada barcode-nya juga Jadi harus aman dan aman digunakan buat kulit wajah Dalamnya hampir sama Cuman untuk Airtos Dia ini Puff-nya itu waktu yang aku beli itu gak ada tulisan Airtos-nya Tapi kalau yang ini dia ada tulisan Airtos-nya Jadi kataku wah makin bagus nih Airtos gitu kan Kalau yang ini kalian bisa nonton di video aku yang lama Oke kita langsung Sebelumnya Ini aku mau buka dulu produknya Kayak ini kan gini Terus Ini udah pernah aku pakai sekali Kan aku udah gak tahan Kepo banget Ini rada kotor Karena aku sudah menggunakan sedikit-sedikit doang Dan dia kalau dibuka gini Tuh Dia bisa kebuka ke atas Dan dia bisa muter gitu Nah nanti aku akan lebih detail lagi Dan kalau dibalik-balik itu Dia punya inian sendiri guys Nah kalau misalkan ini Kita buka Taraaa Ini adalah produk Apa namanya Cushion Apa namanya Shading dan highlight-nya Aku pikir dia tuh Aku belum nyobain sama sekali sih bagian ininya Tapi kalau misalkan cushionnya aku udah nyobain Kita puter lagi Dan ini Ini adalah cushionnya Dia itu ada tulisan Airtos-nya Jauh sama IE Whitening Cushion yang aku punya Kalau ini kayak biasa aja Kalau ini dia Ada tulisan Airtos-nya Dan kayaknya keliatan lebih gelap aja Tapi kalau dicobain dia tuh Sama Kayak putih gitu Kita tutup Sama seperti video yang sebelumnya Di whitening IE Cushion yang dulu Meng-cover kulit aku Yang sebelah kanannya Kita pakai alas bedak Sisi krimnya Airtos Dan sebelah sininya Kita pakai biasa aja Jadi aku nggak mau pakai produk Airtos yang lainnya Aku only pakai dua ini aja Biar kalian tahu nih Semagic apa produk ini gitu Untuk kita gunakan Langsung keangkat guys Tuh Sekali tap langsung keangkat Terus aku akan coba pakai disini Tuh Kalian bisa lihat nggak Warnanya Warnanya sama Pertis kayak Sisi krim Sisi krim Sisi krim Dicampur sama Pink Perfect Airtos Ini Aku sih ngenatnya nggak ada Perubahan yang amat sangat ya Malah aku ngerasanya Ini bagus banget Kalau ditimpa Aku ngerasa kayak Biasa aja Kayak kita pakai cushion EE whitening cream EE whitening cream Terus ngomongnya EE whitening Airtosnya Dan dia masih nyerep aja Masih ada produk-produknya Jadi kita harus kayak Ngetapnya pelan-pelan Sama seperti review aku Yang EE whitening Air cushionnya Airtos Hampir sama Bener-bener hampir sama Sih kalau menurut aku Yang sebelahnya Yang kita nggak pakaiin Apa namanya Sisi krim Krim Sisi krim Lihat kan produknya Warnanya apa Putih Putih Suka Suka deh Produknya Kita gini dulu Hasilnya Ini yang pakai Cushion Ini yang pakai CC cream Dan ini yang nggak Aku sih ngeliat sama Seperti aku review EE whitening Cushion yang Airtos itu Nggak ada perbedaan Tapi aku lebih suka Formula yang ini Karena dia lebih halus Dia lebih kelihatan natural Aku kayak nggak pakai bedak Aku kayak nggak pakai cushion Biasanya kita kalau pakai cushion pun Dia akan Kelihatan Kalau kita kayak rada Pakai cushion Tapi ini nggak Ini kayak aku Kelihatan aku pakai Sisi krim biasa aja Tapi kayak menutup Dan meng-cover gitu Dia bagus Dan dia tetap Masih kelihatan natural-naturalnya Kayak bentik-bintik hitam Yang kita punya Kalau kata aku Kalau misalkan kalian Mau yang lebih lengkap Tapi mau cover lagi Kalian nggak usah pakai ini Tapi kalau bagi kalian Yang suka natural Kalian suka Kulit kalian Kelihatan putih Bersih Tapi Kesan natural yang ada Di kulit wajah kalian Itu kelihatan Yang kalian cobain Cobain juga Yang namanya shading Dan highlight Dari atasnya Ya cuman disini Aku ngeliatnya Kayak glowing Tapi aku Aku ngerasa ada kekurangannya Disini aja Pasti ada minusnya ya guys Aku kan di video jujur Dia kayaknya Kurang menutup Bagian mata pandaku Yang hitam-hitam bawah Coba aku ambil lagi Terus apakah dia bisa menutupi ini Atau tidak Sepertinya aku ngerasa Mata aku yang bermasalah Karena aku pribadi Nggak pernah pakai eye cream Atau apapun Sekitaran mata Dan untuk ini sih Yang tadi aku bilang Lebih ke natural aja Untuk lebih meng-cover kulit lagi Kita harus lebih Extra Untuk Menutupinnya gitu Jadi ini Belum bisa banget Dikatakan menutupi Keseluruhan sih Tapi overall Aku suka banget Sama produk ini Karena Ada beberapa orang yang Suka banget Mukanya ketutup semua Sampai di-conceal Beberapa kali Untuk kayak Bintik hitam yang nggak terlihat Bukas cerawat yang nggak terlihat Atau bahkan Pori-pori juga nggak terlihat gitu Kalau aku pribadi Aku lebih suka yang kayak gini Kayak dia cerah Mencerahkan Lebih natural Bintik-bintik yang kita punya sendiri ini Kelihatan gitu Dan aku rasa Ini kalau semakin hari aku pakai Dan semakin lama aku pakai Dia akan lebih bagus gitu Karena ini aku udah pernah nyobain sekali Dan dia makin lama Makin bagus warnanya Sama kayak Itty whitening cushion Jadi kita membiarkan saja Kerudung aku Seperti ini Jadi langsung aja kita mau balik Ini air tosnya Kita angkat Gini Kita angkat Terus kita Clip Nah kita puter Tapi pastikan jangan sampai Harus terkunci ya guys Biar aman Oke aku mau buka ini dulu Ya aku nggak tau teksturnya apa Tapi Kayaknya sih creamy gitu Jadi coba aku cobain di tangan dulu Aku ambil Aku nggak ambil Oh iya dia creamy Dia akan bisa di tangan Aku coba Tekan-tekan lagi Di tangan Oh iya dia creamy Terus yang highlightnya Sama Dia creamy juga Wow Yang mana pink Kita coba ini dulu Pakai beauty blender aku Jadi aku nggak pakai Puff dari air tosnya Jadi aku cobain Oke sponge-nya aku Sponge-nya Nah aku mau ambil yang paling ujung nih Kita ambil ini Oke terus aku Kayaknya mau bikin Kontur di hidung Ada beberapa orang yang Kalau pakai Kontur itu nggak pakai Sponsif Terima kasih telah menonton Oke guys Alhamdulillah ini aku udah makeupan Aku udah menyempurnakan Tapi aku ada satu lagi Yang belum aku cobain Dari produk air tosnya ini Yaitu highlightnya Tadi aku udah swatch disini Warnanya pink kayak gitu Aku akan coba di kulit wajah aku Apakah ini glowingnya kelihatan Kurang lebih itu tadi Pemakaian shadingnya seperti ini Aku sih belum bisa banget Memakai shading contour Jadi aku pakai Kadarnya aku Mohon maaf banget Tapi aku suka banget Teksturnya dia Gampang di blend Dan juga dia kayak Apa namanya Kayak krim gitu Jadi Karena dia krim Jadi kayak gampang di blend Jadi buat kalian pemula Itu gampang banget Buat di aplikasikan di kulit kalian Oke guys Aku mau coba Aku balik dulu Karena tadi aku pakai cushionnya Buat merapikan makeup aku Denk denk Lucu banget ya Sengga Kita balik dulu Cis Oke Abis itu aku akan cobain Aku sih belum paham banget ya Apakah aku benar Apakah nggak pakai highlight Jadi aku akan pakai Di titik-titik yang biasa Pake aja Jadi aku akan swatch Di tangan dulu deh Aku akan swatch Nah Orangnya gini Kurang lebih Jadi aku akan pakai Biasanya nih Kalau orang pakai highlight itu Di bagian hidung Eh bagus Bagus ya Nah di bibir sih Dia menyatu Karena warnanya pink Oh dia pink Oh iya Dia kalau didagu Dia kayak blush on Tapi Menyala Gimana ya Salah nggak sih aku Ini kali ya Mirin Kalau dia Biasa pakai di pipi Jadi aku kalau pakai highlight itu Kayak jarang banget Kayak di tulang pipi kan Kayaknya Tuh Tuh Wow Oke Kayak gini mungkin Bener nggak Buat para beauty vlogger Oke guys Itu dia Aku menggunakan Airpods Pink perfect Yang ada Three in one Ada Cushion Shading Dan juga Highlight Dan aku suka semuanya Karena ini kalau misalkan kita lagi Kemana-mana Dan perlu banget Ketiga Items ini gitu Cuman ada dalam satu produk Terus Udah bisa bikin makeup look kayak gini Tapi untuk kalian Untuk base Untuk complexion Di bagian wajah Ini Dia bisa banget dipakai Lightnya juga Dia warnanya pink Kayak blush on Ada glittery-glitterynya Gitu aja sih Tapi aku makanya Nggak banyak Karena aku juga Nggak terlalu suka banget Untuk yang glowing-glowing Kayak pake highlight Tapi ini Keliatannya natural sih Kalau menurut aku Dan Hasil dari cushionnya juga Aku ngerasanya Ini Lebih nempel Lebih nempel Tuh Dia tuh lebih nempel Di gigi aku Ada lipstick Aku ngerasa Kayak aku nggak pake cushion Sama sekali Dan dia nyatu Sama kulit aku Baik yang pake alas Bedak Yaitu sisi krimnya Airtos Atau yang nggak pake Sama sekali Itu yang sebelah sini Oke guys Sudah selesai videonya Semoga membawa manfaat Buat kalian semuanya Yang baru mampir Jangan lupa klik tombol subscribe Karena youtube Tidak akan ngasih tau Video terbaru dari aku Kecuali kalian Klik tombol subscribe Dan juga loncengnya Supaya kalian tau update-an Video terbaru dari aku Oke guys Kalau misalkan kalian mau beli Produk yang asli Kalian bisa keliat Di instagram Airtos Airtos Underscore Beauty Care Dan juga ada Shopee-nya juga Nah di Shopee-nya ini nih Yang banyak banget Diskonnya Kayak misalnya nih Aku beli Whitening CC creamnya Airtos nih Di Shopee-nya Ini tuh harganya 160 ribu untuk kita beli Di klinik Ataupun di instagramnya Airtos Underscore Beauty Care Nah kalau misalkan Kalian beli ini di Shopee Kalian akan dapat Diskon Dari harga 160 Menjadi 130 Jangan lupa kalian Follow instagram Dan chatnya Airtos Terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa juga Follow instagram aku Via Out Sampai jumpa